selamat menikmati kemudian juga sudah mempraktekan bagaimana cara menempatkan ataupun meletakkan kode adsense ke html nah selanjutnya sambil menunggu review monetisasi blog kita itu diterima atau tidak apa atau sebenarnya yang harus kita lakukan saat menunggu review itu ya nah disaat menunggu review blog kita itu diterima atau tidak menurut saya ada dua hal yang harus kita lakukan apa saja itu yang pertama mengingat masa review itu kurang lebih dua minggu masa reviewnya itu dua minggu kita mencoba selalu update blog setiap hari gitu ya minimal satu artikel ataupun satu dokumentasi setiap hari tujuannya apa ya biar blog kita terlihat aktif dan mungkin ya terdeteksi google bahwa ada aktivitas di blog kita jadi menurut saya yang pertama itu jadi kita harus rajin ya meskipun kita masih dalam review ya kita tetap rajin kita tetap disiplin untuk mendokumentasikan apa yang kita baca apa yang kita pelajari kemudian kita unggahkan ke blog kita jadi sebuah dokumentasi jadi blog kita itu terlihat aktif kemudian yang kedua jika kita sudah update blog gitu ya jangan lupa kita langsung share ke media sosial mungkin ke facebook ataupun kalau saya sih ke pinterest gitu ya ke pinterest atau yang lainnya sih jadi silahkan bisa dicoba ke beberapa media sosial yang teman-teman miliki gitu ya dengan harapan apa biar ada traffic pengunjung tiap harinya gitu ya jadi kurang lebih ada dua itu menurut saya di masa-masa menunggu review apakah blog kita itu diterima ataupun blog kita itu layak atau tidak terhubung dengan google adsense jadi yang pertama itu ya kita tetap disiplin dokumentasikan tiap hari minimal satu jika sudah kemudian di share ya mudah-mudahan dengan kita aktif ya tetap aktif di masa review mudah-mudahan ya blog kita diterima monetisasi google adsense mungkin itu ya teman-teman ya sedikit kaitannya dengan apa tau yang sebenarnya dilakukan saat masa-masa kita menunggu review monetisasi blog terima kasih mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi digital